selamat menikmati untuk kawan UGM dimanapun Anda berada siapa yang baru tahu ternyata UGM punya kampus di Jakarta sama halnya seperti kampus di Jogja kampus UGM Jakarta juga diperuntukkan untuk mahasiswa berkuliah disini semua fasilitas ada dari mulai ruang kelas perpustakaan, laboratorium komputer sampai ke auditorium semua disiapkan oleh teman-teman kampus UGM Jakarta tentunya untuk mahasiswa yang berkuliah di kampus UGM Jakarta saya hari ini terbang langsung dari Jogja untuk menjelaskan kepada teman-teman semua saya akan berkeliling di kampus UGM Jakarta tentunya nanti saya tidak sendiri akan ada rekan saya dari UGM Jakarta Pak Ayah yang akan menemani saya berkeliling di kampus UGM Jakarta yuk ikuti saya berkeliling di kampus UGM Jakarta jadi memang kampus UGM Jakarta ini kabarnya memiliki struktur gedung 9 lantai dari 9 lantai itu dibagi menjadi beberapa kantor dari mulai kantor administrasi ada kantor keagama juga ada kantor khusus untuk magister manajemen magister ilmu hukum khusus ruang rektor sampai dengan auditorium semua sudah lengkap fasilitasnya ada di dalam satu gedung kampus UGM Jakarta sekali lagi di kampus UGM Jakarta ini nanti saya akan ditemani oleh rekan saya dari kampus UGM Jakarta tentunya tidak sendiri ya akan ada Pak Ayah yang menemani saya untuk berkeliling kampus UGM Jakarta bagi kawan UGM yang baru mengenal baru tahu kampus UGM Jakarta hari ini saatnya teman-teman bisa lebih mengenal bisa lebih ya istilahnya mengeksplore lebih jauh seperti apa kampus UGM Jakarta dan bersama saya disini sudah ada Pak Yahya selaku ketua kepala kantor pengelola kampus UGM Jakarta selamat pagi Pak Yahya selamat pagi Mas Hadid senang bersama-sama ketemu dengan Mas Hadid Alhamdulillah sehat Pak Yahya Alhamdulillah sehat juga Mas Hadid mohon izin saya dan tim akan berkeliling kampus UGM Jakarta boleh ya Pak Yahya monggo Mas Hadid tapi saya di opening menyampaikan bahwasannya gedung ini betul ya punya 9 lantai begitu ya betul sekali gedung ini ada 9 lantai Mas Hadid ya jadi inilah dia kampus UGM Jakarta oke boleh kita masuk Pak Yahya monggo Mas Hadid mari kalau boleh dijelaskan ini kita masuk di ruang apa ini Pak Yahya ya pertama-tama kita berada di lobby lantai dasar di UGM kampus Jakarta disinilah disinilah biasanya tamu bisa mendapatkan informasi dan disini ada ruang admisi ya admisi untuk kawan UGM yang mau mencari informasi tentang apa saja program-program studi yang disediakan di UGM kampus Jakarta dan sebetulnya saya mengingatkan dulu bahwa kami disini menyelenggarakan untuk program pasca sarjana yang sebetulnya S2 kalau di kampus Jogja Mas Hadid disitu lengkap ya jadi S1 S2 S3 tapi untuk di kampus UGM Jakarta kita konsentrasinya untuk S2 begitu saja kalau boleh tahu Pak Yahya kok bisa ada kampus UGM di Jakarta kan orang-orang identiknya kampus UGM di Jogja kok bisa ada representasi di Jakarta sejarahnya gimana? baiklah terima kasih Mas Hadid mungkin sedikit ya kita flashback begitu jadi dahulu misalkan beberapa waktu yang lalu UGM itu mempunyai kata kegiatan begitu ya kegiatan untuk program studinya di empat lokasi begitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di RPS Rosso kemudian juga ada Fakultas Hukum itu ada di Gato Subroto dan ada Fakultas Kedokteran itu ada di Kuningan ya Rasuna Said dan ada satu lagi lembaga namanya LPPM lembaga penelitian dan pengadilan masyarakat itu di jalan MH Tamrin nah ketika tahun 2010 kita ada mendidikan bangunan ini dan seterusnya itu kita tarik ya menjadi satu lokasi di jalan Dr. Saharjo nomor 83 Manggarai di Cina Kampus kami berada dan selanjutnya kami berkegiatan sejak saat itu kira-kira gitu Mas Hadid kalau boleh tahu dikhususkan atau diperuntukkan untuk beberapa prodis saja tadi kan disampaikan prodis apa saja ada di Kampus Ugan Jakarta ini baik Mas Hadid nah untuk yang kita ada di sini adalah prodis MM Mas Hadid Magister Management Magister Management Magister Management ini nanti Mas Hadid bisa mengetahui lebih banyak ya tapi boleh saya sebutkan kami tuh bangga disini ya MM bisa hadir dan mendapatkan suatu akreditasi gitu kan AACSHB gitu ya itu satu hal akreditasi yang luar biasa 5% kampus bisnis terbaik di dunia ya betul sekali Mas Hadid itu ada disini di Kampus Ugan Jakarta kemudian juga kita menenggarakan program MIHA Magister Imul Hukum Mas Hadid jadi disini juga ada nanti Mas Hadid bisa menjelaskan dengan teman kawan-kawan UKM ini supaya bisa tahu tentang program tersebut kira-kira demikian Mas Hadid oke berarti ada Magister Management ada Magister Ilmu Hukum kalau UKM ya nah kalau mahasiswa ingin kuliah disini tuh bagaimana Pak apakah nanti ada pembeda dengan Kampus UKM Jogja oh tidak Mas Hadid jadi memang pada saat kami berkegiatan disini itu sesuai dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah bahwa kualitas itu harus sama dimana di Jogja maupun di Jakarta jadi jangan khawatir apa yang kita dapatkan misalkan belajar di Jakarta itu sama dengan belajar yang ada di Yogyakarta kira-kira demikian oke Pak Yahya kalau boleh tahu ini kan ruang admisi begitu ya boleh dijelaskan nanti ruang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti ada apa boleh saya berkeliling ke alas ya siap Mas Hadid monggur oh boleh ya kita lewat lift kawan-kawan karena memang lantai yang cukup tinggi begitu ya jadi kita harus lewat lift oh sebelah sini jadi kalau boleh dijelaskan ruang kita mau kemenuju ke lantai 8 ya betul ke lantai 8 dulu Mas Hadid dan disitu nanti kita akan masuk ke satu ruangan nih yang spesial Mas Hadid kita sebut nanti ruang rektor ya disini ada juga ruang rektor yang kita siapkan untuk pimpinan UGM ke Jakarta oh gitu selain ruang terakhir ada beberapa ruangan lagi ya ada perpustakaan ya betul sekali betul sekali oke ini saya baru pertama kali sebenarnya ini masuk ke UGM Jakarta dan baru pertama kali menginjakkan kaki di lantai 8 ya Mas Hadid nah ini sebenarnya kawan UGM banyak yang mungkin belum tahu tentang UGM Jakarta begitu Pak Yahya jadi ini suatu kehormatan juga kami diundang untuk bisa hadir di kampus UGM Jakarta untuk mengenalkan lebih jauh ke kawan UGM Pak Yahya ternyata ada loh kampus UGM representatif di Jakarta nah ini ini Mas Hadid ruangan rektor kita sudah sampai disini kita masuk saja ya boleh wah selamat pagi oh iya oke jadi sebenarnya ini ruang rektor iya Pak jadi ini diperuntukkan kalau misalnya rektor hadir ke kampus UGM Jakarta oke biasanya kalau rektor-rektor sebelumnya datang ke kampus UGM Jakarta ngapain aja Pak Yahya ya Pak rektor biasanya yang sebelumnya ya itu datang itu juga melakukan kegiatan salah satunya beliau melakukan zoom gitu ya disini juga bisa karena kami juga mempunyai fasilitas pendukung gitu ya untuk kegiatan tersebut gitu dan juga beliau juga juga menantikan rapat disini gitu ya koordinasi kami juga namanya persiapkan gitu Pak oke oke jadi selama rektor hadir di Jakarta selalu dijamu di ruangan ini nantinya oke wah luar biasa ini teman-teman kalau bisa sedikit di asyut oleh teman-teman kita dari tim ini adalah ruang rektornya di kampus UGM Jakarta hampir sama sebenarnya dengan di kampus UGM begitu ya Pak memang kami sengaja merujuk gitu ya supaya rektor UGM itu baik berkantor di Jogja maupun berkantor di Jakarta paling tidak punya atmosfer yang sama dan disini juga ada gambar-gambar ya tentang UGM begitu ya foto ini untuk membuat suasana ini memang Jogja gitu loh tidak hanya Jakarta gitu luar biasa ini baru pertama kali saya juga masuk di ruang rektor Pak ini terima kasih sekali loh tim dari UGM Update bisa diberikan izin begitu Pak untuk bisa masuk ke ruang rektornya kampus UGM Jakarta terima kasih sekali kalau boleh tahu sebelah ini ruangnya apa Pak? oh iya Mas Hadid saya lupa ini sebelah kanan kita ya disini adalah ruang perpustakaan perpustakaan iya kita juga memiliki fasilitas perpustakaan gitu nanti Mas Hadid boleh kok nanti bertanya-tanya dengan kawan saya yang ada di sana gitu Mbak Nova gitu untuk mengetahui lebih banyak tentang perpustakaan monggo Mas Hadid luar biasa kawan UGM kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa ke perpustakaan terima kasih sekali Pak Yen ini sudah menemani saya di ruang rektor oh ini perpustakaan yang perpustakaannya Mas bersebelahan persis dengan ruang rektor begitu Pak Yen terus itu terus di sini monggo Mas kita wah ini ruang perpustakaan kayaknya ini masih baru ini Pak Yen iya betul Mas Hadid kami itu kemarin ya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk merenovasi ruangan ini gitu ya dan di sini sudah bersama saya Mbak Nova Indah Kejayanti sebagai pustakawan yang ada di kampus UGM Jakarta nah beliau nanti Mas Hadid yang akan lebih menjelaskan masalah yang di perpustakaan ada apa saja saya serahkan kepada beliau boleh boleh terima kasih sekali Mbak Nova saya matur-mati sekali Pak ini saya dengan Mbak Nova selaku pustakawan di kampus UGM Jakarta iya benar saya pustakawan mungkin Mbak Nova kalau boleh tahu biasanya mahasiswa ngapain aja sih Mbak di perpustakaan ini Mbak iya mahasiswa di sini bisa membaca koleksi kami ada koleksi buku tercetak dan juga bisa belajar di sini ada ruang untuk belajar dan untuk membaca dan juga mahasiswa bisa akses electronic resources di ruang sebelah mungkin kita bisa ke ruang sebelah mas Adit kalau boleh tahu jumlah koleksi bukunya ada berapa Mbak jumlah koleksi buku sekitar 2000 judul dan 2300an eksemplar untuk koleksi kami tapi ini terkoneksi dengan kampus UGM Jogja ya maksudnya untuk perpustakaan pusatnya iya benar jadi di sini mas bisa akses koleksi electronic resources kami baik jurnal maupun tesis dan yang lain ya ada disertasi ada skripsi tesis electronic resources yang dimiliki perpustakaan UGM bisa diakses melalui komputer yang ada di sini gitu mas kalau boleh tahu selama masa pandemi apakah masih sama halnya dengan kehidupan normal sebelumnya tetap rame perpustakaan nyata atau ada perbedaan apa beda banget ya mas kalau sebelum pandemi itu mahasiswa kuliah dan juga aktif di perpustakaan itu di jam kerja dan juga di sore hari dan kita juga buka di hari Sabtu jadi mahasiswa sangat antusias ke perpustakaan kemudian di masa pandemi agak banyak bedanya ya mahasiswa sudah berkurang banget ke perpustakaan jadi kita fokus layanan ke media sosial jadi kita ada Instagram UGM.jakarta mahasiswa bisa menanyakan tentang perpustakaan di situ mas jadi ini tadi ada ruang santai begitu ya teman-teman mahasiswa biasanya duduk-duduk di sini gitu ya iya karena memang kita juga sediakan mungkin kalau di kursi penat gitu mereka bisa learning style orang-orang ya learning style-nya kan beda-beda ada yang dia santai bisa duduk ada yang di kursi jadi kita sediakan fasilitas oke dan tentunya di garis bawahnya juga bahwasannya ini sudah terkoneksi juga dengan yang perpustakaan pusat di kampus Yugja ya iya benar jadi semua jurnal terus semua koleksi yang i-i jurnal elektronik itu itu juga semuanya sudah terintegrasi semuanya tentunya lengkap begitu ya iya benar jadi bisa diakses full tag di perpustakaan oke baik terima kasih sekali mbak Nova sudah menemani di perpustakaan kampus UGM Jakarta wah ini semoga besok ketika sudah normal kembali bisa kembali rame begitu ya mbaknya perpustakaannya dan tentunya teman-teman yang berkuliah di kampus UGM Jakarta ini bisa memaksimalkan fasilitas perpustakaan yang ada karena koleksinya tentunya banyak disini juga ada ruang santai yang tentunya akan membuat nyaman iya betul dan setelah dari perpustakaan ini tadi Pak Yahya menyampaikan ada dua program studi yang difokuskan di kampus UGM Jakarta ini di kampus UGM Jakarta ada magister manajemen atau MM dan juga ada magister ilmu hukum atau MIH nah di lantai berapa saja ya nanti kita akan berkeliling tentunya di lantai yang ada di kampus UGM Jakarta kabarnya ada di lantai 7 ada juga yang di lantai 8 ada juga yang di lantai 3 ya untuk magister ilmu hukumnya dan tentunya kita akan mengeksplore lebih jauh lagi kampus UGM Jakarta seperti apa sih kalau boleh kita lihat sekilas disini ini adalah kantor sekretariat magister manajemen ruangan dosen itu berada di ruangan ini jadi bersama satu lantai dengan ruang rektor dan juga ruang perpustakaan dan apabila teman-teman membutuhkan bantuan teman-teman akademik dari magister manajemen itu nanti bisa langsung menuju ke lantai 8 untuk berkomunikasi dengan sekretariat akademiknya magister manajemen tentunya ruang dosen juga semuanya ada disini oke ini ruang lantai 8 semuanya sudah kita explore begitu ya kawan UGM dan kita akan menuju ke lantai 3 di lantai 3 kabarnya akan ada magister ilmu hukum disana dan seperti biasa nanti saya tidak akan sendiri saya akan ditemani oleh rekan saya dari magister ilmu hukum akan ada mbak Debbie disana dan akan siap menemani saya untuk berkeliling di magister ilmu hukum kampus UGM Jakarta oke kawan UGM kita sudah sampai di lantai 3 dan kabarnya di lantai 3 ini akan atau diperuntukkan untuk kawan UGM yang berkuliah di magister ilmu hukum tadi kalau Pak Yaya menyampaikan kan magister manajemen dan juga magister ilmu hukum nah saya sudah sampai di lantai 3 di prodi magister ilmu hukum ada rekan saya disini yang sudah menunggu dari tadi begitu ya selamat pagi mbak Debbie selamat pagi selamat datang mas Adi di prodi kami magister ilmu hukum UGM kampus Jakarta luar biasa sekali semuanya mbak Debbie ini sebagai saya di bagian sekretariat sekretariat di kampus MIH MIH UGM kampus Jakarta oke mbak kalau boleh tahu di MIH ini ada total berapa mahasiswa kalau di kampus UGM Jakarta ini kalau untuk mahasiswa aktif per tahunnya kami ada 300 mahasiswa aktif setiap tahunnya menerima 300 mahasiswa aktif kalau untuk penerimaan setiap penerimaan per semester itu ada 60 60 itu untuk konsentrasi hukum bisnis dan hukum litigasi jadi total mahasiswa aktif ada 300 saat ini ya per tahun kalau boleh tahu fasilitas apa saja sih yang diberikan di kampus Jakarta terutama di MIH ini mbak Debbie fasilitasnya kami ada koleksi buku hukum sangat lengkap di perpustakaan di atas tapi ya di sini kita ada internet corner kita juga ada apa ada ruang diskusi mahasiswa boleh kita lihat ruang diskusi atau mungkin ruang kelas supaya bisa memberikan gambaran tahun UGM nantinya kalau misalnya berkuliah di MIH kampus Jakarta itu kuliahnya dimana sih oh iya mari mari ini ruangnya itu kayak gimana sih ini tentunya salah satu ruangan ya salah satu ruangan di ruang 361 kalau beli tahu total ruangan ada berapa mbak kalau kami di sini ruangan ada 5 ruangan terdiri dari 4 ruangan yang 30 seat ya di sini ada 30 seat ada 4 ruangan satu ruangan satu lagi kamu memiliki satu ruangan untuk kelas besar yaitu 70 seat 70 seat kalau ini yang konfigurasi 40 ya ini 30 seat 30 seat ya jadi dosen semua mengajar di sana kalau selama masa pandemi ruang kelas berarti enggak terpakai mbak? ini cukup representatif ya jadi maksudnya ini nyaman sekali oh nyaman sekali ada AC juga ini juga sudah ada proyekter LCD tentunya pembelajaran jadi makin interaktif begitu ya mbak betul oke apalagi ini di lantai 3 bisa lihat pemandangan gedung-gedung juga di sini ya betul ya mbak kalau boleh tahu di MIH sendiri selama masa perkuliahan maksudnya mungkin selama ya masa normal begitu ya penuh enggak sih mbak? oh penuh iya kami perkuliahan di hari Jumat dan Sabtu Jumat itu mulai dari jam 18.30 sampai jam 21 sore berarti ya? iya betul kalau Sabtunya itu full mas dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore oh gitu kalau boleh tahu aja mbak ini mbak bedanya apa sih mbak MIH di sini sama di kampus Jobjah mbak? beda beda kita di sini juga untuk mahasiswanya khususnya ya kami di sini pekerja mahasiswanya kalangan pekerja dengan berbagai profesi dari mulai jaksa, hakim, TNI, polri, lawyer, bahkan pengusaha oh gitu jadi memang untuk yang kelas karyawan lah katakanlah gitu ya maka dari itu kita menyesuaikan profil mahasiswa makanya di sini hanya ada konsentrasi hukum bisnis dan litigasi oh gitu oke 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 ini terima kasih sekali saya sudah sedikit diberikan insight mengenai MIH kalau boleh tahu di ruang kelas di sini ada ruangan apa lagi mbak selain ruang kelas? ruang mungkin sekretariatnya? sekretariat ya boleh boleh ya? ya oke ini semuanya di MIH lantai 3 semua ya mbak? iya betul tidak ada yang di lantai selain lantai 3 ya? atau kita lihat ke kelas yang ada hybridnya yang besar? oh bisa 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 oh ini ada ruang diskusi juga di sini? iya betul ini ruang diskusi ini sangat bagus ya ini pasti teman-teman puan siswa betang yang hidup di sini silahkan mas oh ini ruang yang besar, kelas besar ya? kelas besar ini kelas besar dan baru dipakai dua kali untuk hybrid baru dua kali oke oke untuk 70 seat mas untuk 70 seat ya iya sebetulnya kami ini tahun ini insya Allah ada mau renovasi ruang ya untuk khusus mahasiswa ruang diskusi khusus cuma memang masih tahap proses ya baik-baik semoga tentunya lancar untuk renovasinya mbak dan lainnya bisa membuat lebih nyaman mahasiswa untuk bisa berkuliah di bagi selanjutnya iya dan di samping itu kita itu ada kelas kerjasama mas oh kelas kerjasama kita dengan metodenya kita bisa pakai telermat gitu kebetulan yang masih berjalan adalah dengan badikat kejaksaan Republik Indonesia itu masih sejak 2014 sejak 2014 sampai sekarang iya betul luar biasa sekali dengan tentunya 300 mahasiswa aktif dan juga tadi didukung dengan apa isinya fasilitas yang memadai tentunya mahasiswa nyaman pastinya kalau di kampus pasti nyaman dan tadi kelasnya juga kelas sore begitu ya mbak ya 18.30 sampai jam 9 malam dan tentunya itu reguler kami reguler bahkan ya reguler kami justru di Jumat dan Sabtu oke siap terima kasih informasinya bersama mas Adi mbak Debi ini sudah diajak berkeliling MIHA bisa memberikan insight kepada kawan UGM juga nanti kalau misalnya ingin kuliah disini gambaran kelasnya seperti apa semua sudah diberitahu mbak Debi dari mulai yang kelas kecil begitu ya sampai ke kelas besar dengan 70 shiftnya nanti bisa teman-teman saksikan sendiri tentunya di channel Youtube kita ya terima kasih sama-sama mas Adi sampai ketemu kembali siap saya akan lanjut berkeliling di kampus UGM Jakarta berikutnya terima kasih sama-sama ini kawan UGM tentunya menarik sekali di satu jurusan baru satu jurusan saja di MIHA dan nanti saya akan masih berkeliling di kampus atau prodi magister manajemen dan tentunya nanti akan ada auditorium juga nantinya kabarnya ya dan kita akan berkeliling juga disana tadi juga sudah di berikan izin oleh Pak Yahya dan semoga nanti kita bisa bertemu sampai ke lantai sembilan di auditorium sampai ke kantor representatif dari UGM Jakarta selanjutnya kita akan menuju ke lantai tujuh dimana magister manajemen itu ada disana ya kalau tadi ini di lantai tiga kan magister yang menghukum nah di lantai tujuh itu adalah untuk tempatnya magister manajemen yaitu di fakultas ekonomi dan bisnis yuk kita naik ke lantai tujuh oke kawan UGM kali ini saya sudah berada di lantai tujuh UGM kampus Jakarta dan di lantai tujuh ini berisikan perkuliahan teman-teman dari magister manajemen yang tentunya berkeliling di sini kalau tadi di lantai tiga begitu ya itu ada reka-rekaan kita kawan-kawan kita dari magister ilmu hukum nah di ruangan ini adalah teman-teman untuk magister manajemen seperti apa sih gambaran kuliahnya atau sekedar mungkin menengok fasilitas yang ada di lantai tujuh ini terkhusus di magister manajemen nanti saya berkesempatan langsung nantinya akan berbincang dengan salah satu guru besar dari fakultas ekonomi dan bisnis yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengajar tentunya untuk teman-teman dari mahasiswa UGM Jakarta nanti akan bertemu saya di sini sudah hadir saya sudah sampai di kantor akademiknya dari magister manajemen sudah ada di sini bersama saya selamat siang Prof. Tanda Lilin boleh pakai mikrofonnya? ya selamat siang siap mohon izin saya alhamdulillah mohon izin saya dan tim meninjau untuk kampus UGM Jakarta mungkin terutama di prodi magister manajemen begitu ya namun mungkin sedikit penasaran juga ini Prof kok bisa ada MM di Jakarta padahal di Jogja sudah ada sejarahnya seperti apa? saya kira di dalam memutuskan kehadiran MM di Jakarta memang ya ada kontroversi tentunya ada yang setuju ada yang tidak setuju tapi saya kira UGM itu mempunyai suatu ya misi yang mulia betul saya kira salah satunya bagaimana mencerdaskan anak bangsa betul ya dan kalau UGM itu hanya berada di Jogja khususnya untuk program eksekutif eksekutif ya ya tidak mungkin ya para ya meleka mereka yang ya anak bangsa yang ya punya talent seperti ini bisa menikmati pendidikan di UGM maka itulah yang menyebab kita harus ada di Jakarta betul karena sebagian besar eksekutif yang ingin mengembangkan diri itu berada di Jakarta oh oke oke sehingga kalau kita melihat kelas MM Jakarta ya 80% itu adalah mereka yang sudah bekerja oh iya iya sehingga kelas kita memang kita buat ada yang kelas karyawan pagi pagi oh iya ada yang kelas evening kita sebutkan jadi mereka bisa mengikuti kuliah setelah jam kerja oh gitu kalau tadi mohon izin Prof tadi kan di MIH juga rata-rata para mahasiswanya ya jaksa hakim ada juga lawyer begitu di MM juga sama mungkin dari eksekutif-eksekutif muda seperti itu kita yang kuliah disini mereka yang karyawan yang mungkin masa kerjanya baru 5 tahun ada yang sudah 10 tahun ada yang sudah 15 tahun ada yang ya di level manajemen itu sudah top manajemen ada yang direktur utama ada yang direktur ada yang manajer ya banyak sekali kita lihat disini oke ya ya oke kalau bicara kurikulum Prof sama tidak dengan UGM Jakarta apakah ada pembeda seperti itu secara akademik 100% sama sama ya kurikulum sama mata kuliah yang diambil sama persyaratan akademiknya sama tidak ada perbedaan kami harus mempunyai prodit tersendiri itu karena aturan pemerintah oke yang UGM itu diakui berada di Jakarta kalau itu sebagai program studi terpisah oh secara administrasi kita pisah oke secara sumber daya manusia kita bisa tetapi secara akademik sama dosen yang mengajar di MM Jogja dosen itu juga yang mengajar di MM Jakarta oh tapi rata-rata yang mengajar di Jakarta dari Jogja semua atau ada yang memang khusus di Jakarta ada beberapa yang kita kombinasikan karena apa kehadiran MM di Jakarta justru memberikan opportunity kepada mahasiswa kita yang mayoritas adalah praktisi sehingga mereka mereka juga mendapatkan dosen-dosen praktisi oh dan itu tidak bisa dilakukan di Jogja karena praktisi itu tidak mungkin akan ke Jogja tapi kalau mereka mengajar di Jakarta mereka bisa mempunyai waktu ya dan tempat mereka kebetulan di Jakarta itulah yang kita melihat bahwa ada perbedaan pengajar itu sedikitnya disitu oke ya bahwa di Jakarta jumlah pengajar praktisi lebih banyak lebih banyak dengan MM karena memang mahasiswa kita pun juga lebih banyak praktisi jadi kalau saya mengajar di Jogja itu praktisi kira-kira 20% sedangkan Fresh Gajoy itu kira-kira 80% di Jogja sebaliknya praktisi 80% yang Fresh Gajoy kira-kira 20% oke maka dari itu hadirlah MM di Jakarta begitu ya di kampus UGM Jakarta jadi kita ingin memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik ini yang ingin mengembangkan diri untuk mencapai posisi puncak dan itu tidak hanya di perusahaan ada juga dari instansi-instansi seperti dari KPK Kementerian Keuangan dari BUM OJK misalnya itu juga ada oke oke kita bisa melihat mereka itu ingin mengembangkan diri ya dan setelah lulus disini kita membuat ya make sure ya meyakinkan bahwa kita hanya ingin meluluskan orang-orang terbaik seluar biasa memang memang Jakarta siap kalau boleh dijelaskan Prof ini sekarang kita berada di kalau tadi saya sampaikan ruang akademik betul ini akademik room jadi kita lihat dapurnya disini sebenarnya kita menggodok semua kegiatan mahasiswa itu dari sini maka kalau disini kita lihat kita desain ini nanti kalau melayani mahasiswa karena apa mahasiswa itu adalah orang yang perlu kita layani betul mereka harus merasa at home pada saat mereka di kampus maka kita buat suasana yang betul-betul mahasiswa itu bisa merasa ya dan karyawan kita ini saya harus salut ke mereka mereka itu dididik orang-orang yang siap melayani betul-betul saya lihat juga rapi-rapi mahasiswa itu tidak ada yang kecewa karena kalau ada karyawan yang tidak melayani dengan baik karyawan itu yang akan kena sanksi itu yang sebenarnya kita didik punya etos kerja seperti ini betul kalau boleh ingin lebih tahu lebih lanjut begitu prof selain ruang akademik di lantai tujuh ini ada ruangan apa saja prof di lantai tujuh ini ada ruang kelas ada ruang komputer oh gitu boleh kita ada mahasiswa kita pas setiap setiap lantai itu ada tempat untuk musholat untuk sholat juga untuk sholat segala macam itu kita sediakan dan kita harus maintain make sure bahwa tempat musholat itu juga adalah tempat yang layak untuk beribadah begitu ya kalau boleh izin kita boleh ke ruang komputer prof boleh silahkan kita bisa bisa jalan ke sana oh ya boleh sambil ya berbincang sedikit jadi sebenarnya dengan perkembangan sekarang mahasiswa itu sebenarnya sudah punya komputer sendiri sendiri ya betul jadi ruang komputer yang kami sediakan itu sebenarnya lebih banyak untuk teaching karena ada beberapa mata kuliah yang dosennya ingin untuk langsung diperhatikan misalnya untuk statistik bagaimana mereka menggunakan software ya contoh-contoh itu langsung mereka perhatikan di dalam kelas oh gitu kalau boleh tahu tadi kan belum disampaikan mahasiswa aktif yang belajar di MM Jakarta ini total ada berapa pro? per hari ini mahasiswa kita itu seribu ya kurang lebih seribu tujuh puluh mahasiswa ya mahasiswa saat ini ya saat ini ya akan naik turun itu pada saat menjelang wisuda ya setelah pasti akan ada pengurangan ya dan setelah itu akan bertambah lagi ya pada saat penerimaan mahasiswa baru rata-rata mahasiswa kita itu di atas seribu mahasiswa setiap tahunnya menerima berapa prof? kita antara dua ratusan sampai? ya sekitar dua ratusan sekitar dua ratusan ya ya dan kita-kita berdasarkan kelas ya kita memintain setiap tahun itu kita harus terbentuk tujuh kelas nah tujuh kelas itu tergantung ada yang ya untuk internasional itu umumnya itu sekitar dua puluh mahasiswa dua puluh mahasiswa tapi yang bukan internasional itu ada yang sampai mencapai hampir empat puluh mahasiswa karena memang kapasitas kita ruangan itu hanya maksimum untuk empat puluh mahasiswa empat puluh mahasiswa ya jadi satu kelas itu tidak boleh lebih dari empat puluh mahasiswa oke mohon izin prof selama pandemi apakah berubah total untuk model pembelajarannya atau mungkin gaya mahasiswa datang ke kampus apakah lebih apa ya isinya lebih sedikit yang datang ke kampus atau sama saja selama pandemi mahasiswa tidak diizinkan ke kampus jadi total di rumah ya ya di rumah jadi selama pandemi tidak di kampus ini kita baru saja kira-kira dua minggu ini kita umumkan karena ada edaran dari rektor mahasiswa bisa ke kampus dan mulai ada beberapa yang ke kampus karena selama ini gak boleh mereka mau pinjam buku saja itu drive-thru drive-thru jadi mereka datuk buku apa yang mau dipinjam itu petugas di bawah sudah siap jadi tidak perlu datang ke perpustakaan tidak akan naik itu kami layannya seperti itu nah tentunya perkulihan semua dilakukan online online ya nah kami pada saat memasuki pandemi tahun ke-2 kita coba untuk mulai melakukan adaptasi begitu uji-coba hybrid dan kami sudah memperhatikan ya ada beberapa kelas kita lakukan hybrid ya kelas saya saya perhatikan nah tentunya kita menyiapkan teknologi ya jadi nanti kita bisa lihat ruang kelas bagaimana kita sudah desain kelasnya itu supaya bisa dilakukan secara hybrid artinya apa ada sebagian mahasiswa disini ada sebagian mahasiswa yang dari rumah itu yang sebenarnya kita nanti saya akan tunjukkan mengenai ruang kelas yang sebenarnya siap-siap sangat remat sekali kami dan tim ini bisa diajak berkeliling di MMUGM Jakarta ya kita lihat disini ini adalah ruangan komputer laboratorium ini ya Profesor ya ini laboratorium jadi memang sekarang seperti tadi saya katakan mahasiswa itu sebenarnya tidak butuh lagi lab komputer ya tapi lab komputer ini lebih banyak untuk teaching jadi untuk mata kuliah tertentu ya kadang-kadang marketing saja ada semacam simulasi nah simulasi itu mereka bisa langsung disini ya semacam bisnis competition jadi antara mereka sendiri bisa berkompetisi ya dan disini lalu yang kedua kita pakai juga untuk tes mahasiswa masuk karena ada beberapa mahasiswa yang misalnya dia tidak ingin untuk martikulasi terutama yang backgroundnya itu dari non-ekonomi ya fakultas ekonomi kalau yang non-ekonomi semua harus semua harus matrikulasi tapi yang non-ekonomi yang dari fakultas backgroundnya ekonomi itu mereka boleh tidak matrikulasi kalau mereka lulus tes nah mereka harus datang kesini untuk tes langsung karena kita tidak berani melakukan secara online betul jadi mereka harus pakai komputer disini tesnya harus datang kesini oke kalau boleh tahu kalau untuk CBT apakah dipakai juga untuk perlindungan mahasiswa baru dari program Sarjana kadang kan ada yang S1 nya tesnya disini juga betul tapi biasanya kompiternya disediakan dari Jogja oh untuk tidak pakai kompiter kita oke oke siap siap ya jadi tapi ruang kita dipakai ini sudah ada schedule nya saya sudah ada saya sudah dapat surat dari rektor untuk peminjakan ruangan dan kita sudah siapkan dan semua karyawan kita akan terlibat siap selama penerimaan mahasiswa baru ya untuk program S1 oke siap ini sebagai gambaran juga kawan UGM selain tadi kantor akademi kita juga sudah dibawa di laboratorium komputer sepertinya gambaran dari laboratorium komputer MMUGM Jakarta begitu ya Prof ya dan nanti kita akan diajak juga ke ruang kelas begitu ya Prof yang tadi seperti disampaikan oleh Prof Tanda Lelin sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa hybrid pembelajarannya baik nanti ada yang kuliah dari rumah terus dosenya di kampus atau mungkin sebaliknya pun itu juga bisa mahasiswa disini dosen dari rumah agak ada masalah ya karena di Jakarta ini kita banyak kendala ya tiba-tiba dosen mau mengajar ya pesawatnya didelay delay betul terlambat ya ya nah saya kira dengan adanya ya kalau kita lihat dengan adanya covid ini itu justru malah kita bisa mengembangkan model dengan mendesain ruangan yang bisa mengakomodir itu jadi nanti kalau kita sudah bisa ya luring dan dosennya itu pesawatnya delay itu gak ada masalah mahasiswa sudah disini dosen tetap bisa mengajar betul betul itu yang sebenarnya kita lihat dia tetap di Jogja karena gak bisa berangkat dia tetap bisa mengajar mahasiswa ini kita lihat contohnya yes ya jadi kalau kita bisa melihat disini oh iya ya jadi saya kalau mengajar menghadap kesana saya bisa melihat mahasiswa oh mau izin Prof berarti ini sedang ada pembelajaran ini ada ya ada disini cuma karena karena ini semua kita hanya buat saja ada yang kuliahnya online ya kita hanya tunjukkan tapi memang tidak ada yang di dalam kelas ini oke oke jadi memang konsep hybrid seperti ini jadi Prof Tandelilin ada di lokasi ini para mahasiswa ikut melalui zoom meeting ini jadi nanti mahasiswa yang yang online itu bisa melihat teman-temannya disini dan mahasiswa yang disini bisa melihat teman-temannya disini dosennya juga bisa melihatnya online jadi pada saat saya disini saya bisa melihat mahasiswa yang datang ke kelas saya juga bisa melihat mahasiswa yang online oke wah mahasiswa yang online keren 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 ya mahasiswa yang online bisa melihat teman-temannya di kelas keras betul mahasiswa yang di kelas bisa melihat teman-temannya yang online oke mohon izin ini kameranya ya Prof ya iya kameranya itu akan mengikuti saya nanti oh jadi saya jalan ke sini kameranya ikut jadi mereka yang online pun tetap bisa melihat saya kemana pun saya beli berjalan wah luar biasa tapi investasinya besar mas besar betul layar ini itu satu layar ini kira-kira harganya 100 juta jadi kita perkirakan untuk desain kelas ini yang mungkin sekitar 140an juta oke oke untuk kelas hybrid seperti ini ya termasuk kamera layar proyektor sound system juga supaya mereka yang dari sana kalau ngomong di kelas dengarnya jelas dan kalau yang dari teman-teman disini ngomong ya mereka yang online pun jelas itu yang sebenarnya kita lihat itu kira-kira ruangan yang kita ini kapasitas untuk maksimum 40 orang ada yang lebih besar dari 40 prof? kalau ada di lantai 6 bisa kita buka sekat itu bisa lebih besar ya bisa sampai 100 orang tapi kan jarang itu biasanya dipakai kalau kita punya apa eksekutif seris ya eksekutif seris dulu pada saat belum pandemi itu kita hanya bisa sampai ya maksimum 300 sampai 400 orang pakai akutori ya tapi kalau misalnya hanya 100 orang kita pakai lantai 6 tapi dengan adanya ya pandemi ya dimana kuliah umum dilakukan online mahasiswa yang ikuti itu sampai 1000 ya terakhir itu saya mau masuk gak bisa karena sudah lebih dari 1000 sehingga adminnya mengatakan sebentar pak kita tendang dulu ada yang baru ya padahal saya sendiri itu sebagai direktur yang akan memberikan sambutan gak bisa masuk karena saya masuknya itu terlambat karena sudah penuh saya bilang saya gak bisa masuk sebentar pak lalu admin keluar ada beberapa itu saya baru bisa masuk ya jadi kita bisa melihat ya pada saat kondisi ya kuliah online itu malah kita bisa punya peserta ya untuk mengikuti eksekutif seris itu sampai mencapai 1000 orang wah luar biasa prof mau izin intermezzo aja prof ada gak pengalaman unik nih selama mengajar di kampus MMU Game Jakarta tentunya kan prof Tandelin ini tidak hanya mengajar di Jakarta tapi di Jogja juga ya ada gak mungkin pengalaman unik yang pernah prof sendiri rasakan selama mengajar di MMU Game Jakarta sedihnya sedihnya dulu itu kalau ya kita terbang dari Jogja cuacanya jelek ya deg-degan ya maka kita lihat ya tidak usah heran dosen-dosen yang ngajar disini kira harus memberikan penghargaan lebih daripada dosen yang mengajar di Jogja maka uang kuliah yang di Jakarta pun mau tidak mau harus lebih mahal dibandingkan dengan kuliah-kuliah di Jogja yang berikutnya lagi yang mungkin tidak enak itu adalah mahasiswa itu datang ke kelas itu terlambat karena misalnya traffic oke ya dia udah biasa Jakarta lah ya dia sudah spare 2 jam sebelumnya tidak ada dari kantor ya tapi yang namanya ya di jalanan kita sedih memprediki sehingga datangnya terlambat ya dan itu membuat kurang nyaman ya tapi hal yang enaknya ya mahasiswa itu mereka sudah punya pengalaman sehingga kalau diskusi itu mereka bisa saling ya berinteraksi betul ya dan ya hal-hal yang praktek itu bisa banyak kita bawa ke dalam ya bagaimana dilihat dari segi teorinya oke oke itu yang sebenarnya kita lihat luar biasa sekali ini kalau sedikit saya merangkum ya Prof ya tadi kalau saya membayangkan sebagai mahasiswa MM Jakarta itu ketika disambut oleh teman-teman tenaga kependidikan karyawan akademiknya itu melihat yang berdasi itu sudah merasa dilayani sekali sebagai eksekutif seperti itu ya jadi memang desainnya dari MM Jakarta seperti itu rapinya bersihnya terus komunikatifnya tentunya itu sudah didesain sementingan rupa supaya teman-teman mahasiswa nyaman melihat ruang kelasnya pun saya ingin kuliah di MMU GM Jakarta ini Prof dengan mahasiswa pun harus pakai dasi oke oke ini mahasiswa memang konsepnya eksekutif seperti itu ya Prof jadi kalau kuliah mereka itu Senin sampai Kamis harus berdasi harus berdasi harus tidak ada pengecualian oke ya kalau mereka datang lupa bawa dasi kita udah punya ada untuk dipinjamkan dulu sementara atau mereka boleh beli di cafeteria itu ya ya nah maka kalau tidak berdasi gak boleh masuk oke nah begitu pun karyawan kita Senin sampai Kamis harus berdasi nah Jumat-Sabtu mereka boleh pakai batik batik oke itu yang sebenarnya kita nah sekarang kan kita punya fursa ini ya betul-betul ya hari Rabu mereka boleh pakai korsai oke jujur ini saya ingin kuliah di MMU GM Jakarta Prof karena melihat lokasi kelasnya bisa lihat view gedung-gedung di luar sana lalu ini juga konsep untuk hybridnya juga lengkap ini yang memang kita ingin bangun bagaimana supaya menciptakan ya akademik atmosfer yang bagus betul sehingga orang itu merasa nyaman dan tadi saya katakan kalau datang ke kampus itu seperti feel at home ya betul ya jadi kalau dia gak datang ke kampus itu rasanya ada yang kurang betul nah ini yang kita ingin ciptakan karena mereka-mereka yang umumnya disini kan sibuk bekerja betul jadi kita harapkan setelah dia bekerja seharian yang sumpek itu begitu dia datang ke kampus dia merasa nyaman damai betul itu yang kita sehingga lalu proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik baik betul sekali yang kira kita inginkan seperti itu wah luar biasa sekali Prof terima kasih sekali ini sudah diajak berkeliling MMU GM Jakarta ya terima kasih juga saya ini teman-teman dari Jogja betul jadi inilah kondisi ya ya kita di Jakarta dan kita punya Ibu Rektor yang baru betul saya juga punya keinginan nanti kapan-kapan mau mengajak Ibu Rektor ke sini supaya meninjolah bahwa UGM itu juga punya kampus di Jakarta betul sekali ya jadi UGM itu juga punya kampus di Jakarta jadi Ibu Rektor nanti saya kira kalau sudah mulai tidak sibuk karena saya kira sekarang masih dalam proses ya ya adaptasi baru belum ada satu bulan yang jelas saya akan mengajak Ibu Rektor untuk melihat juga mahasiswa kita yang ada di Jakarta oke terakhir Prof kapan balik Jogja Prof saya karena hari Sabtu itu masih harus mengajak padat ini ya sehingga saya terpaksa kembalinya ya hari Minggu ya karena Sabtu itu kalau saya mau ngejar pesawat enggak 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 kekejar ya enggak kekejar juga pesawat kan sekarang Jogja juga terbatas terbatas betul itu yang sebenarnya kita dia jadi saya hari Minggu ya dengan pesawat jam berapa kalau saya tidak salah jam 11.30 oke ya 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 ke Jogja itu saya baru kembali hari Minggu wah siap terima kasih sekali lagi terima kasih ini sudah melakukan waktunya Prof Tandilin ya semoga ini bisa memberikan ya informasi ya bahwa inilah apa adanya yang kita punya di kampus Jakarta ya sehingga masyarakatnya juga bisa lebih tahu betul ya bahwa kampus Jakarta itu bukan kampus yang ya asal-asal betul-betul sekali itu ya karena apa karena fasilitas kualitas dosen pengajar ya secara akademik harus sama sama ya dan itu yang pertama kali dicanangkan bahwa kalau UGM itu ada di Jakarta maka UGM Jogja dan Jakarta harus sama tidak boleh ada perbedaan betul betul sekali setuju bro oke baik terima kasih sekali kawan UGM ini perbincangan yang luar biasa ini diberikan waktu langsung ketemu dengan guru besarnya Fakultas Ekonomi keadaan bisnis dan direktur MMU Game Jakarta begitu ya wah ini ini sebuah kehormatan bagi kami tim UGM Update semoga nantinya perkulian bisa kembali normal seperti sediakal ya Prof ya ya dan juga teman-teman dosen dan juga mahasiswa ini bisa selalu dilimpahkan kesehatan ya tentunya untuk bisa mengikuti perkulian dari awal hingga selesai ya Prof ya terima kasih terima kasih sekali Prof Tandulilin saya ingin melanjutkan berkeliling ke kampus UGM Jakarta boleh ya Prof Tandulilin ya silahkan ya saya pamit karena saya kembali mengajar masih mengajarin masih masih selalu tunggu ini terima kasih sekali Prof Tandulilin ya kawan UGM tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof Tandulilin tentunya ini sangat-sangatlah dipersiapkan dengan baik baik itu dari segi fasilitasnya ruangannya lalu ada labrotrim komputernya juga semuanya sudah lengkap tentunya bukan untuk siapa lagi kalau bukan untuk mahasiswa UGM kampus Jakarta dan kita akan lanjutkan menuju ke lantai ke sembilan kalau tidak salah ada auditorium ada kantor administrasi UGM Jakarta dan nanti kita akan lihat studionya juga yang tentunya bisa digunakan untuk kawan UGM ya yuk kita menuju lantai sembilan oke kawan UGM kita sudah sampai di lantai sembilan saat ini dan sebagai informasi saja kawan UGM yang besok ikut CBT UM UGM dan memilih untuk di lokasi Jakarta itu teman-teman akan tes atau akan ujian di kampus UGM Jakarta terutama nantinya di auditorium UGM kampus Jakarta di lantai sembilan kita akan kupas kita akan kulik lebih lanjut seperti apa sih auditorium dan besok akan ada berapa orang yang tes di auditorium UGM kampus Jakarta ini dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya sebelumnya memang fasilitas internet semuanya itu juga sudah didukung disini saya sudah di auditorium dari kampus UGM Jakarta dan ketemu langsung dengan teknisinya sudah ketemu langsung dengan apa ya saya yang mengurusi mengenai CBT UM UGM nih ada Mas Kailani disini selamat pagi Mas Kailani selamat pagi Mas Adit keluar biasa sehat selalu Mas Kailani ya siap Mas Kailani ini kan auditoriumnya kampus UGM Jakarta ya kalau boleh tau bener gak sih tadi saya di opening itu menyampaikan bahwasanya akan dipakai untuk CBT UM UGM kalau boleh tau akan ada berapa orang yang akan ujian disini untuk CBT UM UGM sendiri tahun ini menggunakan ruangan selain auditorium juga ada ruangan lain tapi untuk yang di lantai 9 ini kapasitasnya dimaksimalkan sampai 240 peserta 240 peserta jadi semua disini ya semua ada disini dan untuk CBT tahun ini juga sama seperti tahun kemarin menggunakan tablet juga jaringan internet juga menggunakan jaringan internet UGM yang sama juga aksesnya seperti yang ada di Jogja oh gitu berarti memang komunikasi dengan tim di SSDI dari kampus Jogja begitu ya iya benar mas mas selain diperuntukkan untuk CBT biasanya auditorium dipakai untuk apa lagi dulu sebelum pandemi biasanya itu digunakan untuk seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan lain kalau dulu sebelumnya ada kegiatan kagama disini ataupun kegiatan perkuliahan dari prodi yang ada disini kalau mahasiswa-mahasiswa dari MMMIH sering pakai auditorium ini gak iya untuk kegiatan beberapa kegiatan untuk perkuliahan atau kegiatan-kegiatan sebelum masuk perkuliahan matrikulasi juga ada oh gitu oke oke siap ada fasilitas apa lagi mas selain tadi internet atau mungkin nanti tentunya ruangan yang representatif pakai AC itu ada fasilitas apa lagi mas di lantai 9 ini di lantai 9 ini selain auditorium juga kita ada ruang di kantor Jakarta sendiri di dalamnya juga ada studio mungkin nanti mas Adit bisa menengok ke sana boleh sekalian ngobrol-ngobrol dengan tim di kantor Jakarta boleh-boleh sekali oke jadi kan UGM yang sekali lagi besok akan mengikuti tes CBTUM UGM atau jan mandirinya UGM yang memilih di Jakarta begitu ya mas ini akan berlokasi atau akan bertempat di auditorium ini salah satunya ya tapi juga akan bertempat di ruang kelas-ruang kelas yang ada baik di lantai 7 ya mas ya itu juga akan dipakai nanti ruang kelasnya dan tentunya disini ada 200-an 240 mas 240 nanti di ruang kelas juga ada tentunya teman-teman bisa mencermati nih kondisi ruangan itu sendiri yang besok teman-teman kawan UGM pakai untuk mengikuti tes CBTUM UGM begitu ya mas benar mas terima kasih sekali boleh kita ke sana ke kantor representatius UGM Jakarta oke mari mas oke tadi disampaikan ada kantor begitu ya terus ada studio juga iya benar mas kalau studio biasanya dipakai untuk apa sih mas Kenani kalau studio biasanya kita karena di masa pandemi ini kita membuat beberapa konten untuk kita pergunakan untuk keperluan perkuliahan ataupun mengisi kegiatan jadi tidak hanya dipakai sebagai studio saja ada untuk kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan pendidikan oke oke nah ini kita masuk di kantor UGM Jakarta representatif ya benar mas kalau ini diperintukkan untuk siapa ya mas kalau ini untuk tim kantor UGM Jakarta sendiri yang ada di bawah SR jadi tim disini ada beberapa orang nanti bisa diterangkan lebih lanjut oleh kepala kantor oh gitu berarti dengan pak nyanya lagi iya benar mas ini mungkin sedikit kalau UGM bisa dilihat disaksikan ini adalah apa ya isinya sneak peeknya atau sedikit gambaran dari kantor UGM Jakarta sendiri ya jadi misalnya teman-teman membutuhkan bantuan terkait dengan internet misalnya atau ingin membuat konten apa bisa ke sini juga bisa ternyata ini lengkap ya sama seperti kampus di Jogja benar karena kan kantor UGM Jakarta sendiri itu kan merupakan representatif atau perpanjangan dari UGM Jogjakarta oh iya iya oke oke tadi disampaikan ada studio mas boleh saya masuk studio oke oke mas silahkan jadi ini studio yang dibuat UGM Kampus Jakarta tentunya untuk ya sekedar membuat konten informasi begitu mas benar mas dan juga untuk misalnya apa ya isinya untuk mahasiswa membuat apa ya isinya rubrik pembelajaran juga bisa nanti minta bantuan di studio ini bisa mas bisa oke siap oke kalau boleh tahu mas kalian ini sendiri atau ada tim sebenarnya disini oh tentu saja kita disini bersama dengan tim mas Adit karena tidak mungkin kantor Jakarta itu berdiri sendiri tentu juga ada tim-tim yang ada disini yang dibawahi oleh kepala kantor mungkin bisa sekalian saya menerangkan tim-tim yang ada di UGM kantor Jakarta ada KKAD dia seorang pem roses desain sorry kemudian ada Bapak Yahya Agung kepala kantor sebagai kepala kantor disini kemudian ada kakak putri selanjutnya ada kakak Tresna dan terakhir ada kakak Nova tim kita ada 6 orang yang hadir saat ini tetapi ada satu lagi itu Pak Ade cuman kebetulan dia sedang berhalangan hadir oh gitu jadi inilah tim UGM Jakarta yang dibalik sosmednya dibalik Youtubenya ini semua yang merancang ini 6 orang ini iya semua 6 orang ini tim kecil tapi bisa menghasilkan cukup banyak luar biasa luar biasa UGM Jakarta kalau boleh tahu mungkin Pak Yahya atau mungkin Mas Kailani teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kampus UGM Jakarta misalnya ada Instagram atau mungkin ada Youtube yang bisa di follow atau diikuti oleh kawan UGM mungkin boleh diinformasikan Pak Yahya ya terima kasih Mas Hadid jadi saya melanjutkan apa disampaikan oleh Mas Kailani tadi untuk kawan UGM yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang UGM Kampus Jakarta ini bisa akses Instagram kami di at UGM follow Instagram tersebut atau juga kawan UGM juga bisa mengunjungi Youtube kami channel Youtube kami yang ada di UGM Kampus Jakarta dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa untuk mengisi konten-konten di Instagram maupun Youtube kami melakukannya juga di sini di studio kami ini ya studio kami ini terus terang mempunyai satu apa namanya spesial gitu ya kalau saya bilang karena selain dia ini kedap suara kami juga mempunyai ini adalah ruang kaca sehingga kita juga bisa melihat dari luar studio ruangan itu tentang apa yang ada di dalam studio ya itulah yang bisa kami sampaikan untuk studio ini dan juga studio ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa yang berkuliah di Kampus UGM Jakarta silahkan menggunakan studio ini untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan juga untuk para dosen dan terhadap pendidikan UGM lainnya jadi studio ini sangat bermanfaat buat siapitas akademika UGM oke jadi teman-teman mahasiswa yang mau membuat konten mungkin untuk pembelajaran atau mungkin hanya sekedar untuk mengerjakan tugas kuliah pun juga bisa pinjam sangat bisa terutama dosen juga bisa dan nanti tinggal menghubungi lewat Youtube juga bisa ataupun Instagram tadi itu kita sampaikan bahwa keinginan kita nanti akan respon kami bahwa ada keinginan-keinginan tersebut kami akan respon untuk bisa kawan UGM memanfaatkan studio ini baik terima kasih sekali Pak Yahya ini saya sudah diberikan kesempatan untuk berkeliling kampus UGM Jakarta tentunya atas izin dari Pak Yahya dan kalau gak dapat izin mungkin saya gak boleh berkeliling dari tidak lah sama-sama Mas Hadid terima kasih dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Yahya teman-teman wajib sekali follow terutama yang besok mungkin ikut CBT UGM ya betul sekali dan pesan saya Mas Hadid untuk CBT itu silahkan datang ke sini sesuai dengan apa namanya arahan yang disampaikan oleh Panitia ujian masuk mahasiswa ya begitu ya untuk di UGM Kampus Jakarta dan kami siap untuk melayani semua peserta CBT pada tahun ini tentunya totalitas sekali teman-teman dari UGM Kampus Jakarta ini untuk melayani teman-teman semua yang akan tes di lokasi di Kampus UGM Jakarta dan tadi kita sudah menengok kelas-kelas yang dipakai besok untuk CBT dan juga auditorium tadi yang disampaikan oleh Mas Kaliani akan ada 240 teman-teman siswa yang akan ikut CBT di Kampus UGM Jakarta tentunya informasi-informasi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya boleh follow Instagramnya UGM Jakarta di ugm.jakarta kalau UGM Jogja ugm.yokyakarta kalau di Youtube-nya ada di UGM Kampus Jakarta teman-teman bisa follow dan juga subscribe media sosialnya untuk menerima informasi lebih lanjut mengenai UGM Kampus Jakarta sekali lagi terima kasih Pak Yahya sudah dibolehkan untuk berkeliling Kampus UGM Jakarta semoga besok pelaksanaan CBT UM UGM sukses mulai tanggal 28 ya Pak Yahya ya betul sekali 20 Juni Mas Hadid sampai 4 Juli betul sekali Mas Hadid semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan untuk bisa melayani teman-teman siswa yang akan ikut CBT di Kampus UGM Jakarta dan untuk kawan UGM tentunya jangan lupa follow dan subscribe akun resmi media sosial UGM tentunya supaya tidak ketinggalan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di Kampus UGM terima kasih tentunya kawan UGM yang sudah menyaksikan UGM update edisi hari ini semoga kawan UGM sehat selalu dan kami doakan semoga CBT-nya sukses lancar diterima jadi mahasiswa UGM sampai bertemu di episode UGM update berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati